Kontestan The Academy Asia 6 asal Filipina, Kier King menjadi juara tiga setelah konser kemenangan pada Selasa, 5 September 2023, malam. Kier King berhasil melewati tantangan demi tantangan untuk menyisihkan peserta lain hingga ia berada di babak akhir bersama Lafli dan Melili. Pada malam terakhir The Academy Asia 6 tersebut, Kier King berduet bersama Rosa membawakan lagu, Kamu Yang Kutunggu. Selain itu, Kier King juga tampil secara solo membawakan lagu Rido Roma berjudul, Kerinduan. Penampilannya itu berakhir dengan skor akumulasi 1574 dan menempatkannya sebagai juara tiga di Akademi Asia 6. Kier King pun menyampaikan rasa syukurnya bisa meraih posisi tersebut melalui unggahan Instagram miliknya. Impian memang menjadi kenyataan, kata Kier King membuka pesannya. Dikutip pada Rabu, 6 September 2023. Penyanyi berusia 25 tahun mengaku bahwa selama ini ia berdoa dan bekerja keras untuk bisa meraih karir yang kini ia jalani. Belum lama ini, saya adalah penyanyi yang biasa saja, tanpa apa-apa kecuali suara dan segelintir mimpi di hati saya, kata Kier King. Saya bekerja keras dan berdoa lebih keras lagi, dan seperti takdir yang akan memilikinya, kehidupan membuka pintu menuju Indonesia, dan sekarang saya di sini, grand finalist di Akademi Asia 6, lanjutnya. Kier King pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menurutnya berkontribusi dalam perjalanannya di di Akademi Asia 6. Saya dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena memberkati saya dengan tonggak dan perjalanan yang luar biasa ini, ungkap Kier King. Saya ingin berterima kasih pada keluarga, teman-teman, manajemen dan tim saya untuk dukungan yang tanpa lelah serta kepercayaannya terhadap kemampuan saya sebagai artis dan manusia, sambung Kier King. Selain itu, Kier King juga berterima kasih kepada pihak Indosiar yang telah memberikannya kesempatan berharga tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Indosiar, dan Dut Akademi, juri, dan para kontestan untuk perjalanan indah ini, ucapnya. Dan menjadi wadah utnuk mengenalkan suara dan instrumen saya kepada para penonton yang telah merangkul saya secara hangat, untuk mempersilahkan kami berkembang secara musik dan seni selama kompetisi, sambungnya. Lebih lanjut, Kier King juga mengungkap perasaan bersyukurnya pada para supporter dan fansnya yang selama ini telah mendukungnya. Terakhir, saya ingin berterima kasih pada supporter, teman, dan kingsters atas cinta dan dukungan mereka yang sempurna dan tidak pernah berubah, tutur Kier King. Kalian adalah alasan saya masih di sini, dan saya akan selalu menghargai dukunganmu, tandasnya. Pemilik nama lengkap Kier Rulf King di Rabeu ini merupakan penyanyi asal Filipina kelahiran 8 Januari 1995. Kier King bertempat tinggal di Sultan Kudarat, Minandano, Filipina. Menjadi seorang penyanyi terkenal merupakan cita-citanya sejak kecil. Tak heran sejak kecil Kier King menggeluti bakatnya bernyanyi. Bahkan ia pun rela merantau ke ibu kota Filipina yaitu Manila untuk mengejar impiannya. Ia pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat di Filipina. Dilansir dari berbagai sumber, Kier King pernah menikuti Popstar Kids 2 pada 2007. Dalam ajang pencarian bakat menyanyi kategori anak-anak itu, Kier King berhasil menjadi juaranya. Kier King berhasil menjadi juaranya. Terima kasih. Terima kasih.